Rapat Komisi 2 DPRD Bekan Baru bersama perwakilan PT Hansen dan sejumlah instansi terkait Senin Pagi berlangsung panas. Pasalnya PT Hansen selaku salah satu distributor miras di Bekan Baru tidak bisa menunjukkan legalitas perusahaannya, termasuk mengenai luas lahan yang dijadikannya sebagai gudang penyimpanan minuman keras. Selain itu, pihak perusahaan juga terkesan menutup-nutupi aktivitas perusahaan saat tim Komisi 2 bersama tim Yustitusi meninjau gudang perusahaan. Dalam rapat ini, Ketua Komisi 2 DPRD Bekan Baru, Fatullah, juga menyayangkan kepada dinas terkait yang telah mengeluarkan izin operasional, tapi tidak melakukan pengawasan di lapangan. Untuk itu, rencananya Komisi 2 dan tim akan kembali turun ke gudang milik perusahaan. Jika tidak memenuhi perizinan yang berlaku, maka Komisi 2 akan mengeluarkan rekomendasi untuk dinas terkait mencabut operasional perusahaan tersebut. masalahnya dia katanya ada izin dari pusat, sedangkan dari kota Bekan Baru tidak mengeluarkan izin. Walaupun izin itu dari pusat, dia harus melapor ke perizinan kota Bekan Baru. Di sini sudah nampak pelanggarannya, pertama. Yang kedua, dia punya gudang, izinnya tidak sesuai dengan yang tertulis di kertas itu tadi, di kertas perizinan itu. Yang ketiga, dia menjual minuman keras ini tidak memperhatikan tempat dia menjual seharusnya di restoran, bar, tempat peroke. Ini tempat di masyarakat umum dia menjual, di situ sudah jelas, sudah melanggar aturan. Dan sekarang kita sidak ke tempat minuman keras itu, di gudang itu, kita akan ukur semuanya, kita akan pertanyakan izinnya. Seandainya izinnya itu ada yang kurang, ini akan kita segel dan kita tutup PT. Ansen ini. Fatullah menyebut pihak tidak akan main-main terhadap perusahaan yang beroperasi di Pekanbaru, yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Menurutnya, selain merugikan pemerintah daerah, juga berdampak buruk bagi masyarakat ke depannya. Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Cirea TV melaporkan. Terima kasih.